Hai kembali lagi di channel saya Indonesia di video kali ini gua akan memainkan sebuah games berjudul ojol games jadi siapa disini cita-citanya kalau udah gede pengen jadi ojol driver guys ya tulis di kolom komentar cuy Oke seperti apa gameplaynya sebelum lanjut seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe jangan lupa juga untuk di like di komen dan juga di share ke temen-temen kalian guys ya oke guys let's play the game pertama kali kita masuk di sini ini kita harus bikin nickname guys ya dan disini gua akan pakai nama ojak aja kali geser seperti disini teren ojek pengkolan cuy ya kita bisa pilih karakter mau orang cowok ataupun yang cewek karena ojek itu nama cowok gua akan pakai karakter cowok aja cuy dan disini kita pilih perusahaan atau aplikator dari aplikasi ojolnya guys ya ada gojol dari gojek ada grab dari grab bike ya kayak kita nggak akan pilih yang gojol aja cuy dan seperti ini tampilan lobby dari jem ojol games disini ada mulai inventory profile dan juga layanan di sebelah kanan ini masih banyak tombol-tombol lainnya guys ya Oke guys kita akan masuk ke inventory nya ada apa aja disini kita lihat kesih ada motor ada helmer jaket dan juga ada handphone guys ya Oke guys kita akan review sedikit desa disini motornya ada apa aja sih Oke pertama disini kita dapat motor supra guys ya ini motor supra bawaan ada ada kecepatan selerasi handling rem penggunaan bensin lalu di sebelah kanannya ini ada motor matic guys ya motor matic dengan harga 175.000 dollar guys ya kalian bisa lihat ini perbandingan detailnya untuk motor supra ini penggunaan bensin ini full mungkin maksudnya boros kali geser karena yang matic ini enggak terlalu full atau jangan-jangan mungkin maksudnya yang full itu yang irit gua nggak begitu paham juga cuy Oke lanjut lagi disini ada motor matic merah ini kayak motor Cina aja lalu di bawah sini ada motor Vespa dan di sebelahnya ada motor ninja dengan harga 575.000 dollar guys mahal banget guys ya di bawah motor ada helm helm guys untuk helm bawaan ada helm halfes lalu disini sisanya itu helm full face semua guys ya ada satu ini helm halfes juga dan ini harganya beda-beda guys ya paling murah full face ini 20.000 dollar dan paling mahal ini ada 35.000 dollar guys lanjut kita review jaketnya guys ya di sini ada lima jaket pertama warna hijau kayak gini lalu ada warna hitam dengan harga 25.000 dollar ada yang warna orange ini ini guys ya shopee food hahaha ada yang warna kuning dan juga warna hijau ini gua bedanya apa cuy Oke bedanya ada di penggunaan energinya bisa dan ini paling mahal agaknya 80.000 dollar guys waduh lanjut lagi ke handphone guys ya untuk handphone bawaannya seperti ini ini adalah kayaknya handphone Samsung atau Xiaomi gitu guys ya lalu ada spesifikasinya guys RAM nya 512 dan single-core 1GHz gsm dan loadingnya itu empat detik dan peta di layar itu eksperti nggak ada peta di layarnya bisa mungkin maksudnya kita harus ngebuka HP terus biar ada petanya Apakah seperti itu guys Mari kita cari tahu nanti guys ya Oke ya di sebelahnya disini ada ope phone Oppo mungkin maksudnya ya lalu di celana vivifon dibawahnya ada SM phone dan terakhir disini ada iphone Oke lihat guys spesifikasi iphone ini octa-core 2GHz RAM 4GB dan jaringannya sudah mendukung 5G guys ya dan disini sudah ada peta di layar rencana mahal banget 480.000 dollar cuy omaga lanjut lagi setelah di inventory kita masuk ke profil gesa dan profil di sini kita bisa lihat profil dari si drivernya namanya ojak dan untuk rating atau bintang ini masih kosong karena kita baru aja daftar guys ya lalu disini kita bisa ada order sukses dibatalkan dan juga total order tuh ya lalu ada lain aktif baru satu dari enam dan ada akun akunnya kalian bisa linkan ke Google atau akun dari cdx atau code explore sebagai developer dari games ini guys Oke guys lanjut lagi ke layanan guys ya di layanan sini ada banyak banget guys ya kalian bisa lihat disini baru aktif satu itu g-ride lalu ada jifu g-sen g-mart ada sopifood ada part-time courier juga sebagai add-onnya guys ya untuk yang lain nih kita harus ngebuka dengan 24 koin mungkin gak saya yang orang situ itu nah nanti kita bukannya itu di level-level tertentu guys 98 810 122 sekarang gua mau masuk ke settingannya guys kira-kira ada settingan apa aja oke di sini ada kualitas render dan juga kualitas grafisnya kita coba mentokin rata kanan semua lalu ada bahasa Indonesia dan juga Inggris dan disini ada pengaturan controller cuy pengaturan controller disini kita bisa ngubah size dari tombol-tombolnya guys ya untuk size-nya mungkin cukup bawaan aja kayak gini ya guys ya Oke nice seperti itu dan kita bisa lihat itu sih Bang Ojak lagi duduk santai sekali guys ya lagi mau nunggu orderan dan dia pakai helm pakai jaket juga dan sebelum menarik gua juga akan pakai helm dan juga jaket tapi karena gua nggak punya jaket jaket ojol kita pakai jaket biasa aja guys ya oke ya tinggal helmnya aja nah ini dia guys ya safety first cuy jangan lupa pakai helm guys nice dan jangan lupa untuk di klik ininya dipasang seperti ini guys oke mantap sekali guys ya sekarang gua udah siap menarik orderan sebagai seorang ojek online oke guys seperti ini tampilan si Bang Ojak guys ya kalian bisa lihat gimana realisasi sekali atau tidak cuy tapi ini gua nggak tahu kenapa kayaknya agak gelap guys untuk pencahayaannya dan ini titik spon kita dan ini motor supra kita guys langsung aja coba kita naikin motornya dan disini ada HPnya yang kita lihat dulu guys ya apakah ada orderan masuk atau belum enggak ya loadingnya agak lama 4 detik bener apa kata spesifikasi HPnya tadi dan ini ada langsung peta kita disini bisa kita zoom in zoom out seperti ini guys ya tapi nggak bisa digeser-geser diperlukan pengen tahu secara keseluruhan petanya itu seluas apa cuy dan oke ini dia orderan pertama kita guys dengan harga 11.000 dari toko jalan raya 15 ke perumahan 4 dan 10 km doang cuy ini murah banget eh murah banget deket banget langsungnya kita gas ketelah telat aneh kebanyakan ngomong cuy sorry guys ya ada lagi langsung kita guys kita mundur dulu guys ya kita mundur dulu guys ya kita mundur dulu guys kira dimana ini jalan keluarnya nih nah ini kita keluar dari area kontrakan kita guys ya oke dari sini kita belok kanan tuyuh ya pelan-pelan pak supir pak ojol oke kita belok kiri dulu guys dan kita juga bisa ngatur kameranya guys ya nah ini freecam lalu ini apa nih dashcam seperti ini nih mirip banget saat kita menggunakan kendaraan motor ini guys ya oke di depan ada lampu merah lagi merah cuy merah cuy merah cuy kita harus menaati peraturan lalu lintas guys guys karena ini masih merah belum hijau jadi we jadi kita ah berarti dulu sini kelihatan anjir eh harusnya di sini ada tombol ngerem sih soalnya kalau mundur dia bakalan mundur anjir Oke hijau yuk kita belok kanan Omaga tanpa tabrak Oke di depan ada mobil motor juga lumayan ramai guys ada angkot juga itu guys Oke be careful kita bisa ngebut nggak sih nah seperti ini ya suaranya coba kita klakson Oke seperti itu pelan-pelan guys nah ini Aduh sorry guys gua kayaknya kurang terbiasa karena nggak ada tombol remnya ini ngerem tapi bukan ngerem sih tapi jalan mundur guys ya lanjut lagi guys kedepan lagi dia mau belok oh my god Oke be careful nabrak co sorry bang ha ha ih banyak anjir ha sorry guys ya jangan ditiru guys ya kalian Aduh kebanyakan ngomong anjir kalian kalau menggunakan motor jangan seperti ini guys ya ini contoh yang buruk jangan ditiru guys Oke kita lanjut lagi cuy jangan ketotowar lanjut lagi guys ya kita lanjut lagi ini kita terabas aja boleh nggak sih nabrak tuh kan Omaga udah hijau oke sorry guys kayaknya gua nggak bisa menaati peraturan disini karena agak ribet guys ya tombol rem kagak ada dan kita kelewatan tuh kan Oke sorry 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 kebanyakan ngomong jadi kagak fokus kita harus fokus dulu guys tadi ada belokan kelewat cuy nah ini dia udah belokannya kecil banget yang kecil guys Oke tombol beloknya itu agak terlalu over kalau kata gua guys ya belokannya terlalu tajem bukan tajem sih padahal gua udah lepas tombol beloknya tapi masih belok aja cuy oke lanjut lagi nah ini dia udah sampai kita klik tombol kakson nah itu dia dia langsung hampir kita dan jalan dulu dong jauh udah jalannya oke udah naik yuk kita lanjut guys ya oke kita lanjut guys pelan-pelan harusnya bisa tapi nggak tahu kenapa nih mungkin si ojek ini masih baru bisa bisa pakai motornya jadi iya agak ugan-uggan seperti ini ke om agah nabrak towar lagi jangan ditiru guys itu buruk banget cuy oke belok bukan bro beloknya di depan anjir bukan di yang kecil oke lanjut lagi nabrak bodo amat guys ya lalu ini baru-baru banget tukang ojolnya lanjut lagi cuy di depan kita nanti belok kiri guys itu tujuan dia cuy oke tapi belok pertama nah itu dia udah kelihatan titik hijaunya iya pelan-pelan pas supir ya kita udah mau sampai nih nah ini dia tujuan si customer kita guys dan ya loadingnya agak lama kita selesai orderan nice dan disini kalian bisa menggandakan pendapatan kalian dengan cerontot iklan cuy jadi dari 4.000 jadi udah 8.000 lumayan banget tapi ya kita skip aja kali guys ya oke kemana lagi cuy masih belum ada orderan baru lagi ini belum gacor nih oke hati-hati Pak supir kita lihat-lihat dulu gak sih bangunan-bangunan di sini cuy kayak kita turun dulu guys ya oke guys kita lihat sekeliling dulu guys bentaran nah seperti ini ada toko-toko dan bangun-bangunan yang lainnya bisa dibilang lumayan kompleks juga mapnya Oke ada orderan ya orderannya ke udah cancel udah ada ngambil gitu terlalu lama guys jadi kalau ada orderan masuk jangan di cuekin gitu aja Oke 11.000 kita terima buka mapnya dulu ini HPnya asli dah lama banget cuy Oke kita naik motor dulu guys ya kita putar balik Oke guys nah itu dia di depan tujuan kita guys dan ini pelanggannya kayaknya cewek ya nice cewek anjay kita antren dia ke tempat tujuan dan itu ada suara keres kayaknya ya setiap kita nabrak bukan jalan gitu ya kayak trotower tadi atau apalah ada transnya Oke kita belok kiri ada posisi lagi untuknya kita walaupun nabrak disini nggak ditilang guys ya karena cuma game jadi untuk di dunia nyata jangan dicoba-coba guys nanti kalian bakalan diamuk masa cuy Oke bentar lagi kita sampai ke tempat tujuan di deket SPBU guys nanti kita coba isi bensin juga cuy nabrak dong hati-hati Pak supir Oke sip Yap Oke jadi disini gua banyak banget nabrak-nabraknya guys ya hati-hati guys karena aku belum terbiasa dengan kontrol dari game sini kayaknya agak terlalu gimana ya sensitif gitu cuy untuk belak-belakannya itu kurang enak dan enggak ada tombol rem kita bisa ngerem dengan cara mundur which is itu bukan ngerem guys itu mundur tuh kita pencet ini malah mundur tuh kan gua sebenernya enggak mau mundur sih dan energi kita tinggal sedikit lagi gimana cara ngecas energinya guys kita isi bensin dulu kali ya Oke berapa tiga ribu per liter ke full kah Iya masih terus berjalan timbul dari nol dengan harga 3000 per liter ini murah banget mungkin ini harga BBM di tahun 2000 awal guys ya Oh disini kita bisa top Oke udah feel udah full nice sudah full tapi disini energi kita tinggal sedikit guys coba kita a navigasi ke ini guys nih ada di situ guys ya ini tombol apa nih Oke kita coba navigasi ke energi guys nice kita langsung jarakkan rutenya guys ya Oke guys sekarang udah malam otomatis lampunya pada nyala tapi jalan-jalan masih terlihat gelap guys ya enggak ada lampu penerangan jalan di malam harinya guys dan disini gua kehabisan energi gua bisa lanjut dengan menggunakan satu point atau nonton iklan guys ya Coba kita nonton iklan deh Oke guys udah kita isi energinya tadi gua nonton iklan dan gua skip aja dan cuma nambah sedikit cuy ini enggak sampai 50% dan ini kita diarahin kemana sih ya kita blok kiri dulu guys ya perumahan-perumahan ada gedung-gedung besar pantat perkantoran juga cuy Oke nih dia kita diarahkan ke kita X dulu kita mau isi energi dulu guys dan oke di sini banyak temen-temen ojol yang lain kita klikin pada istirahat di sini dapat kirim dulu kita keluar dulu ini gimana tombolnya Oke nah ini dia Oh kayaknya kita harus berdiri di sini guys kita harus berdiri di dalam lingkaran energi ini dan kalau kita keluar tuh dia nggak ngecas cuy energi nggak nambah Oke ini kita kayak lagi ngecas HP Oke guys ya kita nggak bisa kemana-mana cuy ini kayaknya kayak colokannya gitulah guys ya sekarang kita energinya sudah full guys ya tapi ini membutuhkan waktu yang sangat lama cuy ini sekarang sudah jam 23.40-an dan tadi kita mulai sekitar jam berapa gua lupa mungkin sebelum jam 7 atau mungkin jam 6-an guys ya wah agak lupa juga cuy nanti kalian coba di putar balik dulu videonya lihat dulu berapa itu nih lama banget co gua nungguin ini lama banget makanya gua percepat aja tadi guys ya Oke dan di sini kita bisa lihat banyak banget ojek online yang pada istirahat di sini guys ya di Korean food ini ada yang nongkrong seperti ini ada yang pada duduk tapi kagak ada yang pada beli makan cuy Oke guys sekarang sudah jam 12 malam guys ya mungkin saatnya kita tidur dan mungkin cukup untuk video video kali ini guys ya ojol the game gimana kalian suka atau enggak games ojol the games ini kalau kalian suka langsung aja download di Playstore dan kalau video dirame nanti kita akan bikin lanjutannya yaitu tentang layanan yang lainnya seperti g-sen g-mart di dan kurir-kurir agak sesuapifut oke guys gitu aja dulu kali guys ya sampai ketemu lagi di video yang akan datang jangan terjumpa untuk like subscribe dan share and see ya